Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ridwan Malona di channel Ridwan 2.6 Di video kali ini saya ditemani bersama teman saya Nah, di video kali ini tutorial bagaimana cara membuat logo dari kolodrom X7 di video sebelumnya, saya sudah menutorialkan bagaimana cara menginstall CorelDRAW X7 Kalian bisa menontonnya dengan link deskripsi di bawah Masuk saja kita mulai tutorialnya Pertama-tama, kita akan mematikan internetnya kita seperti dulu Sudah masuk, kita akan masuk CorelDRAW Kita buat Ctrl-New, CTRL-N Nah, di sini Nama filenya kita bisa namain Tutorial Logo Kita ukurannya A4 Presentation-nya sudah Nah, di sini Kita akan rendering solution-nya Rendering solution itu tergantung dari spek laptop kalian Saya menggunakan di sini 300 Karena sudah mencobanya saya pertama kali sebelum tutorial Itu hasilnya sangat kurik istilahnya Oke, di sini saya sudah sendirian lagi Masuk saja kita zoom Nah, habis itu Kita pilih Eclipse Tool Bisa kalian pencet tombol di keyboard kalian F7 Kita klik kiri Kita bentuk lingkaran Nah, sudah Dan selanjutnya kita pencet Pick Tool Kita pencet Garisnya Dengan ukuran 35mm Dan bawahnya juga sama 35mm Nah, sudah Kelihatan Kita zoom Kita mulai dari awal lagi Karena terjadi kesalahan Sepertinya Kita buat lingkaran seperti lagi Terus itu kita zoom Nah, di sini Kita pencet Cursor Klik kiri Ctrl C Lalu Ctrl V Nah, sudah Kita langsung memberikan ukurannya Di sini saya menggunakan ukuran 35mm 25mm Oke Bawahnya juga sama 25mm Nah, sudah Kita beli 25mm Nah, harus saja yang ini Kita klik Langsung Ctrl C lagi Lalu Ctrl V Kita akan memberikan ukuran 23mm 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 Oke, sudah Kita zoom Nah, di sini Oke, kita Kita klik kanan Yang garis yang paling terluarnya Kita beralihkan ke ukuran 35mm 35mm Baunya juga sama Baunya juga sama Oke, 35mm Oke, 35mm Nah, setelah itu Kita bisa langsung Klik yang bagian keduanya Lalu Pencet Arch Nah, sudah kita tarik Kita ganti ukurannya Menjadi 35mm Enter Enter Baiklah, ini Sudah sesuai ukuran 35mm Derajat Kita ganti ke 75mm Karena ini terlalu kecil Enter Kita tarik ke sini Lalu Pencet garisnya Putar Baiklah, sudah kita putar Kita zoom dulu Nah, ini sudah kita Samakan Nah, sekarang Kita akan beralih ke Penulisan namanya Kita akan menghias Dengan tulisan Text tool Kalian bisa tekan Tombol F8 Di keyboard kalian Kita dengan A Saya memilih tulisan Impact Model Impact Dengan ukuran 24mm Seperti ini terlalu besar Kita pilih 12mm Kita tulis SM2 Nah, sudah kita klik tulisannya Lalu pencet text Lalu pencet text Fill text to path Kita taruh di sini Oke, sudah Bisa kita zoom Nah, di bawahnya juga Seperti tadi Kita pencet huruf A Tulisan impact Dengan ukuran Kita milih ukuran 10mm Oke, sudah Kita tulis Jakarta Jakarta Oke, seperti tadi Kita klik tulisannya Lalu kita tekan text Fill text to path Terus ini Oke, ini sudah pas Kita zoom Nah, kita bisa lihat Ini tulisannya terbalik Nah, pertama-tama Kita tekan ini dulu Tekan garis yang ini Lalu pencet delete Delete Oke, sudah ditekan delete Daris ini Juga bisa kita tekan delete Delete Lalu Kita klik Kita Abis itu Kita klik tulisannya Kita tekan yang ini Mirror text horizontally Nah Ini berubah posisi Lalu kita klik Mirror text vertically Nah, sudah menjadi tulisan Jakarta Lalu Kita bisa tarik tulisannya Klik tulisannya Gini, gini Gini Kita taruh di tengah Nah, sudah di tengah Nah, sudah di tengah nah seperti ini kita mengalami kesalahan teknis, kita mulai dari sini lagi, nah garisnya kita tekan delete, nah sudah di delete, kita zoom lagi, kita beralih ke posisi garis yang ini, kita tekan garisnya, kita mencet delete lagi, nah setelah itu, kalian bisa mengubahnya tulisan ini dengan klik tulisannya, lalu mirror text horizontally, kita tekan, tulisannya ini berpindah posisi, kita tekan lagi, mirror text vertically, nah sudah, lalu kita tekan, tarik tulisannya ke bawah, oke, nah sudah jadi, nah disini kalian bisa memwarnai garis ataupun sekitarnya, nah cara memwarnai garis cukup gampang, kalian tekan kursor, tekan garisnya, lalu klik kiri, misalkan kita akan memilih warna biru, kita klik biru, klik kiri, nah, berwarna, nah jika kalian ingin mengwarnai sisi-sisi ininya, kita tekan saja, garis yang ini, berubah menjadi, warna merah, nah sudah terlihat ini warna merah, nah kalian juga bisa menghiasnya, dengan tulisan, polygon tool, kita tekan seperti ini, kita klik start, start, nah, sudah begini, kalian bisa taruh disini, nah, kita tekan lagi, ctrl, c, lalu ctrl, v, kita tarik disini, nah, sudah selesai, oke, kita membuat logonya, sekarang, kita akan save, cara post-save seperti ini, jika sudah, kita tekan file, lalu tekan export, nah, disini kita akan menamai file kita, tutorial logo, oke, nah, save as type-nya, kita berubah, ini png, disini ada berbagai pilihan, saya sarankan, untuk berubah menjadi png, kita export, nah, seperti yang saya bilang pertama kali, resolusi akan menentukan hasilnya, kita klik ok, oke, sampai disini saja, video tutorial kali ini, bersama saya, dan bersama teman-teman nyari Tuhan, Chris Tianggang, nah, mengucapkan terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe, untuk channel ini, oke, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,